Klien-klien saya adalah cowok-cowok yang tajir, beneran tajirnya gak kira-kira gitu ya. Bukan sekedar tajir doang tapi bener-bener tajir banget gitu klien-klien saya yang dateng. Dan mereka konsultasi sama saya ataupun ikut workshop ataupun ikut private. Pokoknya mereka tolongin saya pengen dapet pasangan gitu. Ya mereka gak ngerti gimana caranya ngedeketin cewek yang mereka suka. Selama ini mereka selalu ditolak. Tapi seriusan ini orang-orang yang super tajir yang punya mobilnya Ferrari lah, rumahnya gede segila-gilaan dan yang ampun-ampun gitu. Nah selama ini mereka ngajar cewek selalu gagal. Beneran saya punya ada satu temen dia bos real estate gitu. Bisnisnya adalah real estate dia bangun perumahan dan di salah satu kota di Jawa Tengah. Dan tajir banget tapi selalu gagal. Beneran sumpah sab, gagal terus gitu. Gagal terus selalu deket satu cewek yang ini gagal, deket satu cewek ini lagi, gagal deket satu cewek ini lagi. Gagal terus gagal, gagal, gagal. Semua cewek gak ada yang mau sama dia. Saya itu udah sering kasih nasihat. Bro gini bro gini bro. Tapi nasihat saya gak pernah didengerin. Ya sudah silahkan gitu kan. Jadi dia termasuk dalam rich man paradox. Paradox yang dimiliki oleh orang-orang tajir ini. Cowok-cowok tajir biasanya. Cowok tajir dia pengen sama cewek yang gak matre. Karena dia tajir dia paling takut kalau cewek itu suka sama dia bukan karena kepribadiannya. Bukan karena orangnya tapi karena mau hartanya. Gitu ya inget nih cowok tajir itu paling takut sama cewek matre gitu. Pengen disukai apa adanya dia sebenarnya. Pengen dicintai karena memang dirinya bukan karena uangnya. Tapi gobloknya ketika mereka pdk.t sama cewek mereka menggunakan uang. Mentraktir gila-gilaan ya temen saya yang tadi saya ceritain ya. Baru kenal seminggu udah beliin iphone terbaru. Waktu itu masih jamannya iphone 8 kalau gak salah. Langsung dibeliin iphone 8. Beneran seriusan. Baru kenal seminggu dia suka langsung dibeliin iphone 8. Langsung ditraktir segala macem ya kan. Istilahnya dikasih tunjuk bahwa hey gue mampu kasih lu apapun yang lu mau gitu. Tapi di satu sisi dia gak mau ceweknya suka sama dia gara-gara harta. Tapi cara dia pdk.t adalah memakai harta. Kan goblok. Bener gak? Ini adalah rich man paradox. Ini sudah saya lihat berulang-ulang kali banyak banget cowok-cowok ya. Cowok-cowok yang mapan, yang sukses, yang tajir, yang punya duit. Ini melakukan hal seperti ini. Gitu. Ini kesalahan logika yang goblok gitu. Karena gini. Lu mau sama cewek yang gak matre. Yang bisa mencintai seorang pria tanpa melihat hartanya. Dan lu pdk.t nih sama cewek ini ya. Lu suka sama cewek A nih misalnya ya. Kalau memang bener si cewek ini tidak menilai pria dari harta. Ya berarti berapapun harta yang lu keluarin untuk pdk.t sama dia gak bakal ngesek. Kalau memang bener ini cewek yang gak matre. Ya berarti kan sesuai dengan tipe lu kan. Lu pengen cewek yang gak matre kan. Yang menilai lu berdasarkan pribadian. Ya kalau memang bener ini cewek begitu. Berarti buat apa lu kasih handphone lah. Traktif dan segala macem. Blah blah blah. Lu tunjukin bahwa lu adalah cowok yang mapan dan tajir segala macem. Buat apa? Karena dia buat dia gak ada artinya itu semua. Ya. Jadi ketika lu ketemu sama cewek yang lu suka. Yang gak matre. Lu gak akan bisa dapetin dia. Karena lu justru menggunakan cara yang si cewek itu tidak suka. Cewek yang gak matre gak menilai dari uang. Makanya percuma. Kalau berusaha PDKT pake uang. Bener gak? Itu kan simple logic sebenernya. Tapi cowok-cowok ini gak ngerti. Ya memang wanita membutuhkan keamanan, kenyamanan, kemewahan kalau bisa. Yaitu sebonus, hidup enak dan segala macem. Wanita juga membutuhkan itu. Yes. Tapi yang bikin mereka tertarik pada pria bukan itu. Yang bikin mereka tertarik pada pria adalah personal quality. Kualitas diri si cowok itu dong. Kualitas diri itu seperti apa ya cowok itu? Percaya diri gak? Penampilannya keren gak? Enak diajak ngobrol gak? Lucu gak? Bisa bikin happy gak? Kalau ngobrol sama dia ketawa gak? Ya kan? Terus baik gak orangnya? Nice gak? Sweet gak? Bikin nyaman gak? Bisa bikin deg-degan apa enggak? Bisa bikin nyato cinta apa enggak? Bisa kalau pergi sama dia bisa bikin lupa waktu gak? Enjoy banget ngobrol sama dia. Ya hal-hal yang seperti itu gitu. Ya jadi percuma punya banyak duit. Percuma maapan? Gue bilang sama lo. Percuma bro. Lo kumpulin duit ya. Miliaran serius. Gue bilang percuma. Kalau lo gak keren, gak pede, gak bisa ngobrol dengan enak, gak bisa ngobrol dengan nyambung, gak bisa bikin cewek ketawa. Lo ngarep, lo lossy, lo nyogok, lo traktir pakai uang berusaha membeli, menyogok wanita dengan uang gitu. Lo percuma lo gak akan dapet cewek yang lo suka. Oke. Personal quality is fire. Kualitas diri itu seperti apinya. Money is oil. Uang itu adalah minyak. Mau seberapapun banyak uang lo, tapi gak ada apinya. Ini ada tumpukan kayu. Lo mau guyur pakai minyak tanah satu kontainer juga, gak akan keluar api. Tapi kalau ada api kecil sedikit, lo guyur pakai bensin, gimana? Jadi nomor satu adalah apa? Kualitas diri dulu. Jadi orang yang pede, yang fun, yang asik, yang seru, yang bisa dipercaya, yang bisa bertanggung jawab, yang enak ngobrolnya. Bisa bikin ketawa, bisa bikin happy, bisa bikin betah, bisa bikin nyaman. Ini dulu. Abis itu lo punya duit banyak. Cewek-cewek ngantri sama lo, bro. Kalau kamu suka dengan video-video yang ada di channel ini, dan kamu ngerasa ada manfaat yang bisa kamu ambil, klik subscribe nih. Dan jangan lupa like, komentar, dan share juga ke teman-teman supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang ilmu cinta ini. Jangan lupa like, komentar, dan share juga ke teman-teman supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang ilmu cinta ini. Jangan lupa like, komentar, dan share juga ke teman-teman supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang ilmu cinta ini. Jangan lupa like, komentar, dan share juga ke teman-teman supaya semakin banyak orang yang mengerti tentang ilmu cinta ini.